Lu pernah dihentui gak sama masa lalu lu termasuk mantan lo? Wow Gua sebutin nama nih WTF Lu kalo ngeliat cewek itu dari sisi apanya? Kalo gua nih Kalo gua Iya mas Kalo tiba-tiba mantan lu ngubungin lu tapi di depan istri lu Hai assalamualaikum guys Gua lagi di Yogyakarta Gua mau ketemu dengan temen lama gue Sahabat lama gue Artis lo Pemegang Pemenang Asia Bagus Cowok Nikah Dulu dengan komedian Dia komedian atau apa sih ya profesinya Kita akan ngobrol bersama dengan Rio Febrial Hai assalamualaikum guys Gua lagi ada di Yogyakarta Tadi gue udah sebutin ya Tadi sore senja enak banget disini Dan gue kalo satu kota gue kunjungin Selain kebun binatang Harus gue liat Juga temen-temen lama Termasuk ini Rio Febria Isinya kebun binatang maksudnya? Bukan maksudnya Lu disejarkan aja Atau Eh Rio Febrian tuh ya Ini gue gini-gini Gue tuh temen Itunya loh Temen kursus bahasa Inggris Aduh ya Tahun berapa sih mau itu bu 2005 ya Gak jadi bisa bahasa Inggris juga Jadi Gue tuh baru tau ternyata sosok Rio Febrian itu Inggrisnya juga gak bagus-bagus banget Lu kan jago Gak gak gue gue jelek banget Main film gue liat lu jago Gak ada film apaan itu Apa Cino itu Bukan gue Tapi kan lu tuh penyanyi Penyanyi bahasa Inggris tuh Friendly banget Kalau Emang lu gak bisa bahasa Inggris? Bisa Tapi Kenapa kursus bareng gue sekelas? Ya biar lebih keren lagi Boong ya Boong banget ya Gak akan kalo nyanyi bahasa Inggris tuh Biar lebih Dapet gitu Pasti lagi Oke 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 Penyebutannya salah Secara kan juara satu Asia Bagus Asia Bagus Tahun? Dua Eh 99 99 Jadi gue kan ketemu ambang Najib Ali ya Betul banget ya Bener Tahun lalu gue ketemu Najib Ali Oh iya? Terus Dia tuh beberapa Penyanyi itu Dia lupa skip Kayak misal gue bawain Dangdut Akademi Liga Dangdut Indonesia gitu-gitu kan Skip lah Aku pernah peserta ini loh Kan kita lupa Tapi salah satu yang dia ingat itu Terus salah satunya adalah Vibrian Serius Sumpah Beneran Chris Dayanti gitu Terus dia katanya yang Kayak B3 aja ngomong Aku dulu yang nyanyi ini loh Terus dia cerita Karena banyak sekali Nah itu Masa Bagus lu dari tahun Eh Late Eh Ya 90-an 80-an terakhir Betul-betul Dan lu juara tahun 99 gue Gue udah akhir-akhir Iya Berarti Udah kedua terakhir gue Nah makanya Najib Ali mungkin inget Karena lu udah akhir-akhir kan Oke Soalnya Vibrian Tiba-tiba jadi penyanyi Lu emang dari kecil udah suka itu ya Kompetisi ya Udah suka lomba Nah Udah gitu jadi artis ibu kota Artis ibu kota sekarang jadi artis daerah Nah Lu pindah ke Jogja Gak 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 Gue tidak merendahkan Jogja ya Oh iya Jogja adalah kota seni Termasuk Bandung juga Kota pelajar Betul kota pelajar Maksudnya Dari kota besarnya hingga bingga Dimana industri lu itu adalah di Jakarta Betul-betul Apa yang membuat lu memutuskan Pindah ke Jogjakarta Bukan lu doang sih Ada yang juga Ke Bali Ya betul-betul Nah lu ke Jogja kenapa? Kalau gue memang Awalnya ya Alasannya emang pengen pindah dari Jakarta satu Kenapa? Gak laku lagi Kan lu cuma nanya Tinggal dijawab Enggak Laku kan lu laku banget Wedding-wedding Ala-ala Wedding gue jarang loh Beneran? Iya Karena kan lagu gue broken heart terus Oh iya Gak laku Gue konser-konser besar aja Cucok Sombong Sombong rendah tapi sombong Gak ada Iya wedding Iya kan Sekarang mah Apalagi pandemi sekarang Wedding Ntar lu di Balik ke Jogja itu kapan? Balik ke Jogja itu kapan? Maksudnya pindah ke Jogja itu kapan? 4 tahun lalu Udah 4 tahun Kenapa? Satu pindah ke Jakarta Kedua akhirnya Tadu pindah di Jakarta kenapa? Jadi kan gue lihat temen-temen gue tuh Yang orang tuanya Tugas sana tugas sini Kan asik tuh kelihatannya Mereka bisa pindah-pindah Nah gue kan gak pindah-pindah Dari kampung cuma ke kompleks sedikit gitu Di Cibubur Gue mau pindah Bawa anak gue sama istri gue gitu kan Itu keputusan lu atau diskusi sama istri atau gimana? Sama istri juga pasti kan Waktu itu kan lu udah nikah Istri lu masih Sabria kan? Masih Sampai kapan? Sampai selama-lamanya Amin 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 Pertanyaan Kan gue cuma nanya tinggal dijawab Lalu Irvan Hakim kotak loh perutnya Kan ada satu film tuh di pantai Aduh kok lu inget perut gue sih? Iya inget gue perut badannya Soalnya lu di pantai gitu Keren Iya gue kenapa ya? Keren loh bener Yang jadi terus kotak Kenapa ya? Gue aja lupa loh momen itu Tapi orang-orang Kalah sama Reza Rahadian sekarang Kok bambingnya sama Reza Rahadian sih? Jauh juga kan gue Oke balik lagi Akhirnya gue ke Jogja Itu keputusan dari? Gue sebenernya Ada beberapa kota sih yang gue mau pindah gitu Jogja Satu di Bali Jogja terus Malang Gue udah sempet beli rumah kecil-kecilan gitu di Malang Akhirnya Akhirnya gue ketemu temen partner gitu ya Bikin satu penginapan di Borobudur Terus? Akhirnya rumah Malang gue jualnya Lu punya hotel kan ya? Penginapan Guys dia punya hotel Penginapan Penginapan Dia penginapan lah Hotel yang gede Ya tapi kan sama aja Berapa kamar? Cuma kecil Cuma dikit Berapa? 8 Lumayan lah 10 10 Ada yang private pool kayak gitu lah Keren banget berapa luasnya? Kecil 3 ribu Bagus lah Kecil lah Tapi pemasukan ada tuh setiap bulan? Dari itu? Maksudnya Oh iya ada Sempet pandemi awal itu kan kita tutup tuh 3-4 bulan tuh Sempet tuh berantakan tuh Sebentar lu harus bayar karyawan Harus bayar karyawan Terus pas pertama kali pandemi itu kan habis itu kan jamannya lebaran ya? Ya 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 Terus gue Ya cerita dikit Pandemi mulai gue seminggu sebelum dilaksanakan PSBB habis itu tutup semua tuh, gue baru menyelesaikan bikin kolam gede gitu, pool gede habis itu tutup, dengan harapan kan maksudnya naikin harga ya, dengan ada pool itu tutup 3 bulan, dan lo harus bayar THR juga, THR ya kan, ah damn, tapi ya udahlah dijalanin aja dan bukan lo doang, semua juga mengalami, semua juga merasakan, dan kalo gue kecil-kecil, parewannya juga kecil kan, yang gede-gede, waduh gila oke, jadi pindah dari Jakarta tuh memang udah sumpek dengan kehidupan ibu kota, pindah ke Jogja, tadinya mau Malang, Bali ataupun Jogja terus akhirnya karena ada partner disitu, akhirnya mau memutuskan Jogja yang paling deket kan Jogja ya, untuk bayar kemana-mana, gue juga pikir kalo Bali, jalan daratnya ga ada, maksudnya, bener-bener terbang kalo Jogja ini, gue bisa mau bayar, apalagi sekarang tol juga nama tempat penginapan lo apa? borobudurheels borobudurheels, ada instagramnya at borobudurheels at borobudurheels itu beneran keliatan Candi? keliatan dari kamar rate nya berapa? ah murah disitu mah berapa? kalo weekdays gitu yang ada poolnya tuh 1 juta kalo weekend-long weekend kayak gini, lagi penuh nih lagi penuh, ya kan? full sorry ya kok lu ga ngajak gue kesana sih? nah tadi mau ngajak kesana iya 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 iya, gue kegiatannya di Jogja iya 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 iya, gue kegiatannya di Jogja kan kalo borobudurheels borobudurheels, ya iya iya, gila ini pasti banyak yang dateng nih harus harus tambah lagi jantiga ribu doang bener amin iya 3500 lah 2 7.000 10.000 mau invest disana? mau masuk jadi investor? jangan deh Kan dengan Irfan juga, 3.000 itu kecil buat rumahnya aja udah berapa ribu dia Gue bikin penginapan, dia bikin tempat tidur Oke balik lagi ke tujuan, udah jangan bahas gue Lo akhirnya memutuskan Jogja kira-kira salah satu ulasan itu Yang pertama, yang kedua, kenapa Jogja? Kedua karena waktu itu Sabria pernah nanya Dia manggil gue Pak Tene Kau pindah ke Jogja, sekolah anak-anak gimana? Lah gimana sih Jogja itu kota pelajar Gimana ceritanya anak-anak gak bisa dapet sekolah bagus Pasti sekolah bagus, lingkungannya juga oke Lo dapet oksigen 100% disini oksigen Gue bisa naik sepeda kemana-mana Dan biaya hidup murah Biaya hidup pasti lebih murah Tapi asal jangan makan yang ada di Jakarta Sama aja bohong gitu ya Jadi pertimbangan pendidikan anak-anak oke jauh bagus Terus pada saat gue kerja kemanapun, gue mobile kemanapun Pada saat balik Jogja itu recharge bener-bener Bener-bener emang Kalau di Jogja berarti kan gue emang bener-bener yang gak ngapa-ngapain kan Karena kalau di Jakarta kan Walaupun lo pulang ke rumah pasti ada kerjaan yang di Jakarta Tapi kalau sekarang gue tinggal di Jogja Pada saat pulang ke Jogja Itu emang bener-bener gue gak ada kerjaan Sempat stress gak awalnya lu? Beda kan ritme hidup lu tuh Bisa tak-tak-tak-tak Di sini lebih santai Cuman enggak sih stress enggak sih Seneng-seneng aja lu Iya lah ya Jogja apa yang bikin stress ya Jadi kegiatan lu itu bangun tidur Terus ngapain lagi? Bangun tidur Kalau dulu waktu belum ada supir Nganterin anak-anak sekolah Udah gue balik terus lari masih lari dulu Kalau sekarang masih sepedahan aja Apalagi pas jaman ini pandemi nih kan Terus ngurus penginapan Ya bolak-balik situ Nyanyi masih? Nyanyi masih Oke keren-keren-keren Enak nih yang gini nih yang enak nih Gak ada batasan waktu Enakan nih Hobi tetap dijalani Enakan bapak dong Gimana sih? Alhamdulillah kita syukuri apapun yang terjadi dari kita ya Betul-betul Saya mau bikin kolam itu susah banget Ya udah tapi kan Mega tank gitu Sekarang sudah super mega tank Oh my god sombongnya orang ini Mati, mati gua Oke, balik Oke, alisan alasan ke Jogja tadi sudah Udah Udah, udah gak ada alasan lain Akhirnya fix Jogja Enggak sih, emang pengen ke tempat lain aja Pengen dapet perspektif lain dalam kehidupan Asik Asik Pindah ke yang lain lagi gak? Apanya nih? Kok tanya, mau tetap disini sampai tua? Belum tahu Kalau gue sih akan sampai tua di rumah gue sekarang Di Jakarta ya Kalau sampai tua banget ya Emang pengen tua banget? Iya, gue emang pengen sampai tua banget Lalu gak ada temen? Ih, temen gue berondong semua Iya, bener Iya, jadi Regenuasi Iya, bener Bener, bener Kalau gue mau belajar gitu kan Temenan sama yang lebih muda Eh, gimana alhamdulillah Gue dari dulu temennya yang lebih tua soalnya Nah Gue semuanya Lebih tua gue temenin Iya, gimana Lagi pengennya aja Oke, tapi gue penasaran Jangan-jangan Lu pindah ke Jogja Karena lu lari dari masa lalu Masa lalu lu Masa lalu Masa lalu Oh, gak tahu kan Masa lalu Tahu gak itu? Biar Berarti Seloyera gue lebih memasyarakat Daripada seloyera lo Karena kan Saya jadi juri disitu Cuma dapet lima kali Oh, sih Bener gak? Lu ninggalin masa lalu Di Jakarta Masa lalu apaan? Gak ada masa lalu Mantan lo gitu Gue makan udah pacaran sama Sabria itu dari 2006 Tapi sebelumnya juga gue tahu Pasal lu siapa Jangan bisa tahu Gue kan kenal lu itu bukan di tahun itu aja ya Dari tahun 2006 itu Gue juga udah tahu Maksudnya dari 2006 ke 4 tahun lalu itu Lama rentan waktunya gitu Iya, iya Lu ninggalin masa lalu Udah berapa lalu? Udah berapa lalu? Udah 10 tahun gue nikah Tapi masa lalu itu bisa membayangi tau Itu mantan-mantan itu Masa lalu ya? Masa lalu termasuk mantan diantaranya ya? Emang begitu? Enggak tahu Kan gue nanya ke lu Enggak, tadi bukan nanya Itu statement Tadi gak nanya Oke Lu pernah dihantui gak? Lu ngomong gitu Lu pernah dihantui gak Masa lalu termasuk mantan lo? Wow Straight ya Dihantui Gue sebutin nama nih What the fuck? Gue sebutin nama Gila Karena mantan dia temen gue Lu kalau ngeliat cewek itu dari sisi apanya? Melihat cewek dari sisi apanya? Cantiknya, ayunya, rajinnya, supelnya Awal-awal gitu? Iya Awal-awal mah bentuknya tuh Bentuk bagian mana? Oh enggak Maksudnya semuanya Aduh, gue keringetan Bentuknya tuh maksudnya Ya Fisik Taktilannya Oh cowok mah udah pasti gitu Car gitu kan Ah lucu nih Nah setelah itu? Abis itu ngobrol kan Abis itu Kalau gue nih Kalau gue 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 cari data dulu Maksudnya cari data Ini kira-kira dia Ini enggak ya sama gue Kalau enggak Kira-kira enggak Enggak akan gue Enggak akan buang waktu Kalau Sabria kan berarti sampai 10 tahun Tapi insya Allah sampai Masa tua berarti sudah Masuk dengan kelebihan dan keukuran masing-masing Dan teramantan lu Di bawah Sabria siapa? Dikiturin Kan ada tuh Ada tuh Coba kalau gue enggak sama Sabria Berarti gue masih ini Kalau enggak mainnya sama ini Gitu Enggak ada Enggak ada Udah lupa Orang gue pacar sama Sabria 2006 Jombloknya sebelum 2006 berapa lama? Putus dari mantan lu yang sebelumnya Enggak Gue enggak pernah Enggak ada Enggak ada Enggak ada jeda Langsung itu kayak Stavet Enggak kan Enggak pacaran Kan enggak pacaran Enggak pacaran Semuanya? Enggak ada Cuman kan enggak Ya gitu aja Tapi kan pacaran tuh ada Pernyataan cinta Terus yuk kita udahan Lu enggak pernah gitu? Enggak tahu Dulu juga suka enggak sadar kan Terus ceweknya mau Dihubungin seperti itu? Enggak tahu Mau atau enggak Gue juga enggak tahu Tapi lu putusnya Kalau putus kan Ada pernyataan Enggak putus Selalu baik semuanya? Baik-baik aja Semuanya Baik Karena gue baik Pernah ketemu enggak? Ketemu sama siapa? Emang mantan Enggak sih jarangnya Gue enggak gaul kan Pernah hubungin enggak? Enggak Lu stalking Instagramnya Parah Enggak Enggak beneran Nomor telfonnya masih ada enggak? Enggak ada Beneran coba lihat Enggak ada Coba lihat HP lo Enggak ada Mau lihat siapa? Enggak boleh lihat Tuh ada tuh Sandi Arifin ada tuh Oh my God Geri gak? Lu bernama Sandi Enggak beneran Oke Kita berandai-andai Berandai apa? Jika suatu saat Lu lagi ngobrol nih Amai Sabria Bareng anak-anak lu Telfon bunyi Nomor enggak dikenal Lu suka angkat enggak? Nah itu gue udah Enggak pernah ngangkat nomor enggak dikenal Dari dulu Udah lama Tiba-tiba lu pengen Tiba-tiba pengen angkat Pas diangkat Halo Mantan lu yang nelfon Apa yang lu lakuin? Enggak Kalau yang gak kenal itu Pas diangkat Berarti tagihan biasanya Bener serius Pak udah jatuh tempo pak Pak sudah jatuh tempo pak Pak sudah ready Biar tidak terkena Terus udah gitu Maaf pak Ini Rio Fabriang Rio masih inget gue enggak Iya Iya mas Kalau tiba-tiba Mantan lu ngubungin lu Tapi di depan istri lu Apa yang lu lakuin Tutup Atau lu ini Atau lu cerita ke istri Gue udah mau cerita semua Dari dulu juga Bunga lu? Iya gue ceritain Sabriya tau semua? Tau lah Tentang aku? Ngerti Langsung ompong aku Tapi beneran Istri lu tau semua? Iya cerita aja Cerita Kan udah cukup lama Kan gue Kan gue pacaran Masa berlian 2006 Nikanya 2010 Pacarannya udah 4 tahun Iya sekarang 2021 Sekarang 2021 Udah 11 tahun Udah 11 tahun Udah 11 tahun Bulan apa? Nikahnya Iya Ya nikahnya 10 tahun Iya Maksudnya gue kenal Sabriya 2006 Udah udah 15 tahun Jadi ini bener-bener Masa lalu masing-masing Mantan-mantan Masing-masing Sudah menjadi teman saja Iya Udah Udah lewat ya Beneran Beneran gak ada itu ya Ngapain masa lalu? Eh lu ngomong dong sama mantan lu Apain lu? Hidup lu Hidup lu Hidup lu Hidup lu Gue N Gitu kek Apa kek gitu? Eh itu kayak lagu gue loh Yang baru Eh beneran? Itu tentang Tentang itu Tentang yang mau keluar Itu tentang itu Ceritanya tentang kayak gitu Tentang gimana? Ceritanya Kan judulnya sudah happy ya Ceritanya itu lagu Ceritanya gini Ceritanya tentang mantan gitu Mantan yang tiba-tiba Balik lagi Oh my god Iya ceritanya gitu Jadi si guenya nih Guenya mau bilang gini Si penyanyi mau bilang gini Lah Dulu lu cabut Sekarang gue udah happy Lu balik lagi Mampus Mampus Iya Tapi disitu juga dibilang Gue bukan Gak pengen sama lu Anjrit gitu Tapi gue udah happy nih sekarang Gitu Judulnya apa tadi? Sudah happy Sudah happy Abis Ya kan? Ciptain siapa? Lu sendiri? Bukan Ciptain Irwan Simanjutan Oh Mas Irwang Iya Berarti itu curhatan Lu atau curhatan Irwan? Curhatan Irwan kayaknya Oh my god Irwan gak sangka Eh nyanyiin dikit dong Copyright gak sih Kalau lu nyanyi Dikit aja Ini kapan keluarnya? Ya ntar kita atur lah Keluarnya Pokoknya antara sebelum lu keluar Atau setelah lu keluar Enggak gak copyright Kalau setelah keluar Setelah keluar aman kan Yaudah coba Coba Dikit aja Tak bisa ku pungkiri lagi Aku telah jatuh hati Sekuat apapun itu Ku coba tuh mengindari Lama-lama ku biarkan Perasaanku terbiasa Bersama dia Dimilikinya Gitu Dia itu mantan Dimilikinya oleh dia Terus Terus Sekian lama berpisah Ini nih Kini kau datang kembali Mampus Tak kau lihat diriku Tak sendiri Sudah happy Anjing gak? Mampus lo Mantan Mampus lo Mampus Makanya lu jangan buang Lu sekarang nyesel kan Buat mantan-mantan Gue di SMP SMP dan juga kuliah Mampus lo gue happy sekarang Bener-bener ya SMP udah punya mantan? Enggak sih Mantan ku adalah guru olahraga Gua Anjing gak? Anjing gak? Bangke Anjing gak? Pak Bowo Pak Bowo Koke Kampret Ya ampun Eh tapi itu dalam banget lagu loh Iya Anjrit itu banyak banget loh Tapi kan tak sendiri Sudah happy Terus ngomong Bukan-bukan ku tak mau Bukan-bukan ku tak suka padamu Kau tak tahu Betapa sulit ku menahan keinginanku Untuk bersamamu Tapi ku sudah happy Iya bener-bener Maksudnya gue diutarain juga bahwa Anjing gua juga suka nih lo dateng Iya, iya iya Tapi gua udah happy Kampret Apalagi dengan masa lalu Ingatan-ingatan masih Unyuk-unyuknya Iya, itu kan cerita dulunya Gue gak tahu sih Ruan apa dipikirannya Enggak ini lu Enggak, gue gak tahu Tapi ini pas banget gue punya lagu men, gitu, asik nih temanya, terus lagunya juga gak ini kan, gak biasa yang gue nyanyiin, urban banget gue tadi bahasanya, itu bener-bener yang depp, ini berapa lama dari single lu terakhir, ini berapa lama lu? mau setahun, karena kan pas single gua terakhir kemarin tuh, maret persis pas masuk pandemi jeng-jeng, jadi gue keluarin, angin pandemi, seles, gak bisa ngapa-ngapain korona, keluarin tuh pasti, ibu-bu aerobik pake lagu lu gue keluar bener-bener itu, bener-bener, ya itulah, sama kayak gue bikin pool, gue bikin single, keluar, angin corona tapi ini pas banget, jadi banyak sekali ya orang-orang yang gak rela ngeliat satu orang bahagia, kenal juga enggak, jadi pelakor seneng aja gitu, ikut mencicipi kebahagiaan orang lain, apalagi kalo ada kenal dengan masa lalu yang pernah terukir akhirnya ya udah, mengambil, yuk kita flashback dikit, kan namanya juga mantan, kalo mantan kan ada reunian udah ada kata-kata gitu, selesai tuh, ya ketemuan dulu, ngobrol-ngobrol, apa kabar, silaturahim, hampus, udah gitu makan siang bareng ya, besoknya lagi ketemuan lagi, soal-soal gak sengaja, eh salah sambung whatsapp gitu ya gue, udah gitu pertemuan berikutnya, udah, akhirnya ujung-ujung makin lengket, pilih dia atau aku, mampus itu berarti udah diapapain kalo pilih dia atau aku, maksud lu diapapain apa sih, lu sama mantan lu ngapain aja sih biasanya ya bukan, maksud gue, masa ada pertanyaan itu, kan udah tau beda-beda, tapi biasa gitu, jadi pelakor tuh gitu, set, udah gitu, udah gitu, ya gak apa-apa kamu sama istri kamu, aku sama ini, udah gitu lama-lama ya udah deh, pilih aku atau kamu, pilih aku atau dia, aku kasih waktu ya sampai bulan ini ya gitu, wadaw, sampe bulan ini, gila, kayak tagihan kartu kredit nah gua gak tau tuh, baca gitu gitu, lu mata lu masih bolor lu, gak gua gak tau, kalau lu udah dirasing, baca beginian gua gak tau ga bisa diajak gosip nih orangnya, gak tau, makanya gua pindah ke Jogja, gua mau gosip, makanya gua pasti tinggal Jakarta karena gua masih suka ngerumpi, ya udah, yang jelas, apapun kehidupan lu semuanya harus dinikmatin, tinggal dimanapun, disyukuri disyukuri sekali juga, betul, karena kalau semuanya ngedumel, apalagi masa pandemi gini, ngedumel iya, kerjaan semua juga berkurang kondisi juga berubah, iya, ngedumel gak ngedumel, kondisi tetap sama, bener gak sih? ngedumel gak ngedumel, kondisi tetap sama, bener itu, bener kan? mendingan lu gak ngedumel, mendingan lu bahagia, nikmatin aja udah supaya nikmatin, syukurin, terus kalau ngedumel, yang ada lu pusing iya, kondisinya juga sama, beda di efeknya aja orang gak cuman disini, kok kan satu dunia juga? iya, betul, betul sekali, ya berharap pandemi selesai, tapi bukan berarti tidak berkarya contoh Rio Febrian, terus berkarya, terus, 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 bahkan itu yang membuat dia tetap eksis, ya eh, sukses, eh, tapi bener, beneran, beneran siapa yang gak tau sih, Rio Febrian, lu mau tinggal di Jogja, mau tinggal di ujung Indonesia, bagian manapun Rio Febrian tetap Rio Febrian, oke? sudah happy, sudah happy, oke? oke, kalau mau dengerin fullnya, dengerinnya dimana? oh, di semua platform digital pastinya, Youtube juga asik, iya kan? pokoknya semua platform digital udah ada oke, langsung, tanggal 27 Maret wah, 27 Maret, ini tergantung tayangnya gak tau kapan ya? iya, 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 pokoknya udah lah, udah keluar ya? udah keluar, pasti ya, oke lu happy semuanya? harus happy harus happy oke, yaudah gue mau makan malam dulu ini, umpun masih di Jogja di tempat tinggalnya Rio Febrian nanti kapan-kapan gue dateng ke, bukan, 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 bukan bukan rumah saya, bukan, kita nebeng bukan rumah saya ya, ya kan kirain rumah saya kita cuma numpang makan malam, nginjem lighting dari lampu ini, lampu pohon tuh gitu ini memang rumah yang punya iya bener, ini rumah yang punya tadi yang punya liatin iya yaudah benar-benar gak liat kesannya kan gue tinggal di Jogja itu mesti jangan di omongin dong, kesannya gak usah di omongin juga punya gue tapi kan keliatan iya, 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 oke iya, terima kasih loh gue sudah bisa berkunjung ke tempat lo thank you banget, thank you banget boy cerita nebeng boy ini beneran nebeng? emang bener nebeng ya yaudah guys, thank you ya ini beda mungkin dengan video-video gue yang lainnya tapi pasti lo seneng banget yang sudah kangen sama Rio Febrian ayo singlenya sudah happy ya sudah happy bye-bye, Assalamualaikum abone ol